Halo guys, balik lagi bersama gue Jadriel Jadi coplayer ini adalah sebuah Android emulator untuk PC agar kita bisa memainkan game Android di PC Jadi langsung aja gue jelasin caranya install coplayer di komputer kalian Pertama kalian harus download dulu coplayernya dari link ini Kalian ke channel gue, ke video atau ke video terakhir gue Oke, kita ke bawah ke description Nah, disini gue udah taruh download coplayer Android emulator disini Oke, ini linknya Kita, oh aku pencet, ini linknya Kita copy Kita buka linknya Kalau pas kalian buka link yang gue kasih ada muncul kayak gini Ini gak apa-apa, gak masalah sama sekali Si Bitly ini tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa di komputer kalian Tapi gue pernah ada janji dan bisa kasih percaya ke kalian Kalau link ini tuh 100% gak ada virusnya sama sekali Dan kalau kalian buka ini, langsung aja ke bawah Dan ada or continue at your own risk to Nah, ini dia linknya Yang biru ini Kalian klik Nah, nanti akan muncul langsung ngedownload ya Download coplayer file-nya tuh sekitar 300MB Langsung aja start download Oke, kalau kalian udah selesai download Kalian langsung aja ke folder yang kalian pilih dan langsung buka Ini aplikasinya Ini installernya Langsung aja kalian buka Ya, gue sebelumnya nginstall yang versi lama Jadi, kalau kalian belum install apa-apa Nggak bakal keluar kayak gini Langsung aja ke setup-nya Ini agreement-nya Langsung aja set Install Nah, ini foldernya Kalian pilih mau di mana Gue pilih di D Oke, next Nah, kita tunggu install-nya Oke, kalau kalian udah install-install Nanti bakal keluar kayak ginian Langsung aja di finish Oke, nanti kalau kalian udah buka coplayer-nya Nanti tampilannya bakal kayak gini Welcome to coplayer Klik next to see beginner's guide Oke, next Ya, ini petunjuk-petunjuk awal buat pake coplayer Ini klik keyboard to enter edit Nanti gue delasin satu-satu Jadi, kita next-next aja dulu Ya, ini control plus mouse wheel buat zoom Ini main COC Next aja Ya, ini edit gameplay Nanti gue delasin Ini juga nanti gue delasin Oke, langsung aja garit Oke Jadi, kalau kalian mau fullscreen si coplayernya Kalian bisa becet F11 buat fullscreen Ya, kayak gini Kalau kalian mau balik lagi Kalian bisa F11 lagi F11, F11 Oke Jadi, sebelum kalian install game Android di PC kalian Kalian ke setting dulu Setting-nya itu ada di sini Yang di atas kanan ini Software setting Buka Nah, ini dia settingan buat aplikasinya General ini adalah resolusinya Karena monitor gue cuma bisa 720 Jadi, gue pilih 720 Kita save Restart to attack effect Oke, restart now Oke, tadi gue udah restart Dan layarnya jadi lebih besar Karena ini compact sama monitor gue Jadi, kalau gue fullscreen Pass dia Iya Kita balik lagi Oke, kita ke setting lagi Kita ke advance Di advance ini kalian bisa setting memory Yang mau kalian pakai Buat si coplayer ini Jadi, karena RAM komputer gue ada 8GB Jadi, gue bisa naikin sampai 4GB Tapi, kayaknya kebanyakan Karena, kalau game-game Android itu cukup enteng Jadi, gak perlu RAM banyak-banyak Di sini gue cuma pakai 2000MB aja 2GB RAM Dan di bawah ini ada virtualization technology Di sini kalian harus udah 100% Kebetulan di sini gue udah 100% Jadi, kalau kalian belum 100% Kalian bisa buka how to open VT ini Kalian pencet Dan kalian di direct ke website-nya Untuk setting si open virtualization technology ini Kalian bisa lihat sendiri di sini Ya, tutorialnya ada di sini lengkap Dia kasih tau Oke, sekarang kita mau nyoba satu game Kita ke Play Store Kita login dulu Google Account kita Oke, jadi gue udah selesai Masukin email gue ke Play Store-nya Kita next aja Dan, kebuka Play Store-nya Langsung kita download game Games Kita cari yang top chart Class of Lens Slider IO Pou Mungkin Round Tofu Tahu bulat Mungkin gue akan mencoba Game yang enteng aja Apa ya Mungkin kita coba Pou aja Yang enteng Kita install Oke, nanti kalau kalian udah selesai install game-nya Kalian ke Home Becet yang ini Nanti akan balik ke Home-nya Dan ada game-nya sini Gue udah install Pou Kita buka Welcome to Pou Pou Wih, blablabla Ini game-nya Ini kenapa kanan-kirinya hitam Karena si Pou ini kan vertikal Kalau di HP Jadi monitor gue itu Kiri kanannya hitam Oke, jadi disini kita udah masuk Dalam game Pou-nya Dan Gue mau kasih tau ke kalian Settingan keyboard-nya Kalian bisa ke sebelah kiri sini Kalau kalian belum ada Tombol keyboard-nya Kalian bisa gerakin mouse kalian Nanti tombol-tombolnya akan muncul Nah, kayak gitu Kalian klik yang Nomor 2 Yang gambar keyboard Oke, kita klik Kalian bakal ngeliat settingan-settingan Kayak gini Ini layar jadi hitam Dan di coplayer ini Kita bisa Setting virtual button Jadi misalnya kita pencet mouse 1 Lebih gampangnya Kayaknya gue contohin aja Jadi ini ada fridge Kita klik disini Klik kiri Dan kita misalnya pencet 1 Oke Lalu di price Klik lagi pencet 2 Di shop pencet 3 Dan misalnya disini Kiri kanannya Pencet key Misalnya Dan disini pencet W Jadi ini maksudnya adalah Virtual button Virtual Jadi maksudnya itu Kalau kita pencet 1 Disini Nanti kita akan Ke si fridge ini Jadi si coplayer akan Mencetin layar Di Pou ini Dengan kalau kita Setting di point-nya Misalnya kan bulletnya Misalnya gue mau di matanya Juga bisa Jadi gue setting di fridge ini Kalau kalian belum ngerti Kalian lihat aja Ini kalau udah Kalian save Keyboard setting Setup complete Nah kita coba Kita pencet 1 Kita ke fridge-nya Lalu kita coba Pencet 2 Oh kalau si Pou ini Kan mesti di drag Jadi ntar kalian Mesti drag sendiri Kalian kita coba 3 Shop Kita ke shop-nya Ke food Wallpaper Kita coba Pencet key Tadi ya Key Untuk ke Kiri-kanan Key Hall Bedroom Game room Kita W Lab lagi Game room Jadi fungsi Si tombol virtual ini Adalah ya Kayak mencet di HP Tapi kita pakai keyboard Kita bisa setting Posisinya mau dimana aja Terserah kita Dan kalau bagi kalian Yang suka main game-game RPG Atau game Yang geraknya Pake WASD Atau pakai joystick Di HP Kalian juga bisa Ada settingannya Kalian bisa Setting di coplayer Pake WASD Untuk gerak Jadi karena ini game-nya Pou dan gak bisa gerak Kayak game-game pada umumnya Kita geraknya pake WASD Nanti kalau ada Biasanya kan game-game RPG Di Android itu Di HP itu ada Yang namanya Joysticknya buat gerak Jadi kalian taruh WASD Di joystick itu Dan nanti di emulator Coplayernya Kalian pencet WASD Buat gerak Dan disini juga ada clean Clean ini Gunanya buat Hapus semua Tombol yang udah kita buat Kita coba aja Clean Nah langsung aja Hilang Dan kalau kita mau pasang lagi Kita tinggal klik lagi Misalnya 2 Misalnya 1 Apapun yang di keyboard kalian bisa Misalnya Koma bisa Eh koma gak bisa Misalnya A Misalnya S Misalnya D Kalau bisa setting apapun Terserah Misalnya T Atau Apalagi 6 Misalnya Dan kalau kalian Udah selesai Kalian save Kalau kalian Salah Atau mau hapus Semua Kalian bisa clean Oke jadi itu dia Penjelasan gue Tentang Cara install Coplayer Android emulator Di PC kalian Dan di update Coplayer yang terbaru ini Ada aplikasi Pokemon Go Gue gak tau juga Gunanya buat apa Karena Walaupun Dibuka di PC Kita juga gak bisa gerak Karena ini Emang dari Soalnya di install Sama CoC Assistant ini Gue gak tau Udah ke install Dari sananya Komen di bawah Kalau ada pendapat Atau ada keluhan Yang lain Nanti gue bantuin Kalian Oke Terima kasih Nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Terima kasih Terima kasih.